Halo semuanya, kembali lagi di channel Joyful Simple Drawing. Beberapa hari yang lalu ada yang request tentang shotgun mamba dari Free Fire, maka dari itu hari ini saya akan menggambarnya untuk kalian. Selamat menonton! Disini untuk menggambarnya, saya pakai sepedal kecil ya teman-teman. Tidak lupa juga kita pakai penggaris biar rapi. Disini saya gambar dulu mulai dari bagian tengahnya, bentuknya agak melengkung-lengkung seperti ini. Kita ke belakang, kita gambar pegangannya ya teman-teman. Di bawah pegangannya kita buat garis lengkung, kita buat double. Tidak lupa juga kita gambar trigger atau pelatuknya ya teman-teman. Tidak lupa juga di bagian tengah, kita beri gambar berupa kepala ular. Bentuknya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Terus di sekitar kepala ularnya, kita beri semacam splash art. Bentuknya seperti garis melengkung-lengkung seperti ini. Ini gambar kepala ularnya saya kira-kira ya teman-teman. Karena bentuknya agak rumit. Di sini saya ambil penggaris. Saya akan tarik garis menggunakan penggaris ini. Kita buat pipa senjatanya. Saya akan tarik garis. Di sini saya akan tarik garis. Di sini saya akan tarik garis. Oke, kita berhenti dulu Kita buat bagian pinggir agak tebal Kita tarik dua garis lagi Dan yang terakhir kita tarik garis lagi di bagian bawah Kita satukan seperti ini Jangan lupa di bagian pinggirannya Kita gambar juga seperti efek api ya teman-teman Saya buat saja seperti ini Dua bulatan kecil untuk bautnya Sekarang biar menarik Saya akan warnai pakai spidol dan juga oil pastel Warna pertama disini ada warna hitam Pakai spidol kecil Saya akan warnai dulu bagian pegangannya Terutama di bagian pinggir-pinggirnya Setelah menggunakan spidol Saya ganti pakai oil pastel warna hitam Kita warnai bagian tengahnya Sekarang untuk menebalkannya Saya pakai cotton bud Terus kita gosok-gosok seperti ini Kita usap-usap terus sampai warnanya merata Biar ada efek kilauan cahaya Saya pakai warna putih Saya gosokkan di bagian pinggiran pegangannya Kali ini saya ganti pakai spidol biru muda Kita akan warnai bagian pinggiran ularnya Ini pinggirannya saja ya teman-teman Sedangkan untuk bagian tengahnya Bagian kepala ularnya Kita pakai warna hitam Kita sisakan sedikit di beberapa bagian Karena putihnya Untuk bagian pinggirannya yang masih putih Di sini saya pakai warna medium azure violet Pakai oil pastel Masih sama seperti tadi Untuk merapikannya kita ambil cotton bud Terus kita gosok-gosok lagi Next untuk langkah berikutnya Di sini kita pakai lagi warna medium azure violet Kali ini kita gosokkan ke bagian pinggiran pipanya Jangan lupa gambar apinya tidak usah diwarnai dulu ya teman-teman Jadi kita biarkan putih Kita teruskan warnanya sampai ke ujung sini Saya akan gosok-gosok lagi ya teman-teman Kalau teman-teman tidak ingin repot-repot menggosok-gosok seperti ini Silahkan gunakan saja pensil warna Crayon Ataupun spidol Karena ini oil pastel Jadi untuk merapikannya digosok-gosok seperti ini ya teman-teman Kalau dirasa sudah rapi Kita ganti lagi dengan warna sky blue Seperti ini Kita akan warnai bagian api-api kecil Di pinggiran ini ya teman-teman Lalu kita gosok-gosok lagi Di sini saya akan beri gradiasi Menggunakan warna turquoise blue Kita kuriskan sedikit di bagian api-api kecilnya Sekarang saya akan tebalkan garis pinggirnya Yang tertutup oil pastel dengan spidol kecil Kita mulai dari bagian tengah Depannya saya hitamkan Saya ambil penggaris lagi Kali ini kita tebalkan lagi garis-garis di bagian pipanya Dimulai dari bawah Sisanya untuk bagian yang masih putih Kita akan blok menggunakan warna hitam Dimulai dari pinggirannya dulu Saya ganti pakai spidol besar ya teman-teman Biar lebih cepat Oke tinggal bagian ujungnya Kita teruskan saja Saya tebalkan sedikit bagian bawahnya Tak lupa juga di bagian atasnya Kita beri arsiran menggunakan warna putih Biar seperti efek cahaya Terus bawahnya kita beri bayangan Menggunakan warna ungu atau gelap Kita beri lagi sedikit warna putih Di bagian tengah Dan ini dia gambarnya sudah jadi Gambar shotgun mambang request dari kalian Semoga kalian suka Dan sampai berjumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton